Intro Oke, kita kembali lagi di reduksi chord dalam art issue Kita mendatangkan art worker Kota Malang Salah satunya, kalau boleh perkenalkan diri Nama saya Novaludita Damarapudra Nama penanya Otlako Natri Otlako Natri Nama penanya itu nama seperti apa sih? Nama penanya sih Merpilof Gawas Nama penanya Tapi ngomong jeneng ngopo tau kok ngelinti Nama penanya lah Nama penanya Nama penanya Mas Aldo ini juga main main penanya juga? Alhamdulillah ya main penanya Penanya apa mas kalau boleh tau? Penanya Bright Essence Penanya SKA Ini baru keluar video baru mas ya? Ya, habis keluarin video klik Dari judulnya apa? Judulnya double face Double face Yang berbuka 2 Kenapa kok ambil double face? Nganu sih Banyak temen-temen yang masih Melakukan 2 muka itu Buat suatu kepentingan individu sih Kepentingan pribadi Terus kemarin itu konsepnya apa mas dari videonya? Konsepnya Ya mengalir sih Dapet referensi dari temen-temen kemarin Seperti itu warnya ya Oke oke Yang di Revengingnya itu ada pagi dan malamnya Untuk membedakan karakter dari tellnya Tapi Ya keterbatasan ya so Ketiawa Mula ini Tetap berkreasi ya? Tetap berkreasi Oke 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 Terus ini gambar Gambarnya mas Aldo ini semua Dari ben-benan juga apa gimana mas? Rata-rata Kalau yang Saya kerjakan itu Konsumsinya Buat Saya sendiri Konsumsinya untuk Baru saya Baru saya mungkin Upload mas ya Saya upload Itu ada yang menawar Cocok harga lepas Cocok harga lepas ya Tapi juga saya menerima Apa ya Request ya mas ya Cuman ya Pesenlah gambar Pesenkan gambar juga ada Berapa Banyak mas yang pesen gambar Dari kealangan musik Atau luar pemusik 50-50 sih mas Kalau Dilihat dari Bulannya sih mas Kalau Bulan-bulan deket Hari besar Banyak yang maksudnya itu Apa ya Plotingan Desain-desain buat Diproduksi masal Hari-hari besar seperti Hari layang Natal Guto-guto Guto Guto Terus ini Kenapa kok Konsepnya Pasti kita putih Masih guntak Warton Guto Cuman Guto 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 Head apa pun lokal kalau lokal Pak Maruto 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 dari mana Pak Maruto orang Malang daerah burulawang burulawang Pak Maruto ada Mas Signus Lab ini kalau dari Signus Lab saya suka si Mas Pensugar sama Mas Rio Griezmann internasionalnya mungkin referensi awalnya saya lihat karena saya suka anatomi mas ya anatomi bermain anatomi saya suka itu si Michael Angelo Michael Angelo terus setelah itu kalau yang main pintanya itu saya suka Durer Gustave Dorr sama Francisco Goya Goya ini yang menurut saya dia membawa ketika masa-masanya si Gustave Dorr dan Durer yang membawa seni-seni religi yang mengangkat Injil si Goya ini membawa kegelapannya sisi kegelapan ini sangat suka sih saya dari sisi kegelapan yang dia menawan ada counter ada counter tetap ya pasti ada counter setiap. Yang menurut saya video Mas Aldo berarti double piece itu juga? hahaha enggak mas tapi mas enggak sih enggak sih lah itu bukan counter Kak menurut saya yang sindiran oh sindiran, beda sama counternya dia ya? ya sama tapi beda, waduh ya? kan CP mungkin beda sama CP ini tema-temanya kan dari tadi Gustave Dorr kan religi apakah ini juga kebanyakan dari unsur religi? beberapa gambar saya ada yang religi, tapi enggak sereligi orang-orang itu karena saya orangnya bukan seorang yang religius, si selengean ya saya adalah sahabat tetap loh hahaha kalau boleh tahu ini kan juga religi juga Mas? yang mana itu Mas? yang dari shelter ini kalau saya lihat, kayak Ganesha Ganesha Mas ya? kalau dari sisi Ganesha saya mengambil konsisten dalam menjaga janjinya jangan memegang janji pada orang tuanya kan? yang si ibunya ketika ibunya mandi, jangan ada orang yang dateng kan gitu Mas ya? si Ganesha ini tapi Ganesha itu enggak tahu siapa orang tuanya lebih ke ayahnya sih yang enggak tahunya, kalau enggak salah ngelihat saya loh ketika ayahnya dateng, Ganesha itu enggak tahu kalau itu ayahnya tapi karena dia memegang janji pada orang tuanya yang si ibunya diajar bapaknya itu kalau enggak salah sih, waktu baca gitu berarti konsistensi ya dari yang diambil dengan Ganesha ini? jangan lupa konsistensi terus mungkin nyambung di sini Mas ya? ini kan ada reinkarnasi kenapa reinkarnasi ini tolak ukur salah satunya itu konsistensi? iya menurut saya ya, kalau enggak konsisten susah satunya untuk dipercayakan oleh lelur-lelurnya apa mungkin sebelum-sebelumnya lah karena yang dicari konsisten kalau saya pikir itu konsisten adalah fondasi yang paling kuat untuk sebuah pergerakan mungkin ya konsisten itu percaya sih tapi waktu kan tetap berubah yaitu gimana untuk konsisten? atau mungkin gini Mas ya untuk konsisten ini sangat sulit mungkin seolah-olah konsisten tapi belum konsisten itu gimana? banyak yang terjadi banyak yang terjadi termasuk saya sendiri saya pernah berhenti main band kalau diberi main band kalau diberi main band kalau diberi main band itu kalau diberi main band itu konsisten di generasi ini konsisten wah sekali tidak terjadi tidak terjadi tapi ketika punya band yang akhirnya tidak terjadi konsisten di ADW itu akhirnya tidak ada semangat Mas tidak ada semangat konsisten itu memudar tapi aku ngomong itu aku konsisten aku ketika setiap hari saya tetap mengulip tentang musik tidak hanya mendengarkan musik tetap baca-baca artikel tentang musik tetap ikut andil di dalam skenang itu menurut saya walaupun tidak berbena tetap konsisten sih salah satu bentuk konsisten sih salah satu bentuk konsisten sih oke setelah itu baru tahun 2017 saya mulai berbenan lagi jadi personil Anyar di BTSM ini oh itu skip dulu berarti ya sudah skip berapa tahun Mas ya 2014 15-an skip sampai 2017 akhir itu baru saya masuk di BTSM oke itu kan sudah bisa kan Mas ya tidak berkonsisten ya tidak harus itu sih berarti tidak harus keras di jalannya tapi esensinya esensinya diambil esensinya tidak ada gambarnya Mas Hado ini esensi semua ini ya tidak Mas mungkin kalau beberapa orang atau teman-teman sudah kenal saya tidak dari Outlafon Adrip ini Mas saya main di dunia ilustrasi sudah lama 10 tahun enggak enggak 2000 keras di SMA saya ngomong ilustrasi mungkin sudah lama Mas mulai kecil tetap ya tapi saya berani ada yang mempercayakan saya SMK kelas 2 kalau masalah band dengan punk kepelicu kepelicu itu yang pertama percaya ke saya untuk mengerjakan artwork tapi bukan style ini oh bukan style ini iya yang namanya namanya apa Mas ya manusia Mas ya tetap ada realistis posisi realistis jadi kalau mau konsisten gambar aku konsisten gambar tapi konsisten style karakter yang saya tahu enggak konsisten berarti memang harus dibedakan antara israeli sendiri karya sendiri sama yang untuk penghidupan ngisi perut kalau artworknya Mas Aldo sendiri ini sudah sampai kemana saja dari pen-pen-pen-an juga paling jauh Eropa 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 mungkin orang-orang Eropa tarik di orang-orang Indonesia karena lebih murah daripada orang-orang Eropa itu sendiri oh alasnya seperti itu mungkin yang saya lihat tapi sudah lihat gambarnya Mas Aldo juga bagus semua hahaha bisa dilihat lah Mas orang ini Mas biasa relatif 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 barga hahaha isok aja sih hahaha ngomongin dan segala ini memang hahaha kalau dari Malang sendiri apa? yang pernah di ilustrasikan kan oke ya Mas hahaha 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 kalau band sih kayak Gita kan gak cukup ya Mas hahaha gak sih Mas paling ya kalau untuk merchandise itu udah kalau di atas yang saya mau ya 20 band udah lebih lah kalau untuk merchandise tapi kalau sampai dibuat cover album berarti kan lebih serius iya iya lebih serius iya iya lebih serius satu aneh apa ya kalau untuk otaphon atlet sendiri ini ya otaphon atlet sendiri masih satu sih subbed subbed? itu itu bentuk konsistensi dari Mas Albu juga ya support all genre juga iya all genre iya ambil duit ini masuk pilih-pilih Mas Albu akhirnya kan pilih-pilih ngomong sama idealis tadi kan pilih-pilih sosokan idealis gak mau kan Mas oke jadi kuatnya baik ku sekal baik ku punk metal bahace power metal kok cocok ambil gambar ku ya aku geleng Mas idm idm nah enggak enggak pernah idm kok enggak oleh genre berarti? enggak pernah salah enggak pernah belum berarti belum mungkin seperti ini enggak lihat idm sih tema-tema ini biasa ini lebih glue warna-warna glue mungkin bisa baru bisa nampak nih Mas Albu ini saya ini si Angel ya Mas gak mengharapkan warna glue itu ini Mas kalau Mas Albu ini udah nyaman sama karakternya sendiri ini apa akan berubah-ubah? kalau berubah mungkin kan jomong ini berubah bukan berubah konsistensi dari karakter tapi lebih berkembangnya karena agar mendapatkan lebih kuat karakternya kan pasti harus berkembang kan Mas kalau lihat karya ku sekarang masih banyak yang sama Mas dengan referensi-referensi saya apalagi lokal masih banyak yang sama kayak saya maksud saya itu bukan saya disini sok-sokan kok nilu aku enggak mungkin referensinya yang sama akhirnya jatuhnya karakternya yang sama gitu sih Mas bisa lihat disini lah kalau ngomong untuk kedepannya untuk berubah mungkin lebih mengembangkan mengembangkan biar karakternya lebih dapet sih kalau misalnya tapi ini kan udah dapet karakter kalau menurut saya sih asik juga dari gambarnya ini juga dapet karakter sih rengkarnasi fractal ini Mas ini kok ada Green Reaper Green Reaper ini Green Reaper ini tadi sih Mas tetap rengkarnasi tadi kan kalau dikatakan Green Reaper ini bukan harus menyabut nyawang tapi cabut yuyo cabut utang enak 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 cabut utang lunas salah apa enak? iya lo mati lampu lo mati lampu ada Green Reaper yang metu yuyo hahah kalau saya ngambil Green Reaper ini kok kita pekankan Mas kayaknya kurang sopan sebenarnya sebuah simbol ya Mas simbol dari? dari dari waktu waktu aslinya kan Green Reaper kan bawa dua dua apa ya dua apa ya satu satu opon yang ada ini kayak cok apa ya lah cabut cabut satunya bawa jam pasir kalau di sini kalau pakai alarm HP gak bisa Mas ini Mas modern juga iya modern leh alarm HP sih gak ngomong ibuku Mas gitu Green Reaper ngiling misalnya Green Reaper gak kakulatan lebih asik mas uang nageh utang kalau Green Reaper disini sih itu kayak ada waktunya untuk berhenti itu sih waktu maksud saya kalau udah ada waktunya berhenti berarti ada waktunya untuk berkarnasi oke disitu sih simbolnya kalau dari simbol rajanya kenapa kok bawa tongkat ketika raja udah memindahkan tongkat eh pedang ke tongkat berarti ada calon udah dia udah mempercayakan ada calon kayak estafet penjaskus seperti itu lah mas kenapa kok di tangan dan tongkatnya itu ada penvisualan ke mata oh iya ini ada satu Freemason enggak sih mas ini kecepatan pedangnya tadi hahaha hahaha itu kayak apa ya tadi sih mengarahkan dari mengarahkan itu sendiri sih simbolnya terus ya itu sih simpel sih mas ini simpel mas tapi gak simpel kayak mas gak marah sih terlalu rumit sosokan rumit tapi konsepnya terlalu rumit terlalu rumit terlalu rumit terlalu rumit kalau boleh tahu ini tekniknya yang digunakan ini apa mas garis-garis ini tekniknya kalau saya lap yang saya dapat dari belajar itu hmm etching 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 atau biasanya di diaplikasikan ke media apa ya baja kayu dari bajar dari kayu itu tadi lahirlah kata-kata engraving engraving ngukir ya ngukir engraving jadi kalau disana bahasanya nginggrif atau engraving kalau disini ngukir biasanya engraving itu dipakai di ragam hias ornamen ornamen biasanya gitu terus mata uang mata uang tapi kalau dari teknik dasarnya itu etching 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 yang mengikuti anatomi mengikuti kontur kontur anatomi kontur anatomi kayak gini berarti mas ya ini mengikuti gitu ya ia mengikuti konturnya tujuan dari berseninya mas saldo ini apa kira-kira tujuan berseni saya berkarya untuk berguna yang penting satu hmm berguna yang gimana terserah yang mengafesiasi oke oke tetap nomor satu ketika saya mengerjakan gambar saya ada nilai-nilai yang positif yang saya gambar tetap ada yang nilai-nilai yang saya cantumkan di gambar saya tetap nilai-nilai positif bukan yang mungkin kalau ada yang negatif itu cuma hanya visualnya aja tapi menarik tapi kalau di diapresiasi secara total mungkin ya secara penuh mungkin bisa mendapatkan jawabannya yang bermaksud pasti kan apresiasi total iya kalau apresiasi total mungkin ada deskripsi deskripsi mungkin ya mungkin saya juga ngasih deskripsi karya untuk menonton apresiator memahami karya juga sih yang selain itu sebenarnya gak usah deskripsi karya mungkin dari judul karya itu udah membantu banget buat apresiator karena beberapa karya saya gak saya gabarkan secara gamblang jadi beberapa saya bermain semiotik semiotik karena kalau menurut saya ketika apresiator melihat karya-karya yang semiotik itu memancing kreativitas imajinasinya untuk memahami sebuah karya jadi kenapa kamu so-soan semiotik itu simbol-simbol tanda-tanda maksud itu biar ada imajinasi dari apresiator juga sih karena kalau mengapresiasi gak harus dari lihat karyanya tapi juga bisa disinambungkan dengan pengalaman estetis dari apresiator sendiri jadi misal kalau lihat pedang mungkin mungkin ya kalau lihat pedang wah ini senjata ini tapi yang saya maksud itu adalah kita memegang pendali di sini oke jadi kita diserayap ya unduran mandatil berarti di mana 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 mau apa ke depan kalau itu jadi api tapi jadi jadi tetap berguna gitu sih jadi terserah apresiatornya untuk menilai memahami karya dari karya apakah sebuah karya itu harus prosper atau mungkin sustainable kalau di apa ya ya dilihat kondisinya juga kalau gitu semua bisa bisa prosper juga bisa sustainable percaya dilihat dari kondisinya kalau aku loh dari kondisi dari kondisi mau gimana soalnya kalau saya melihat dari intarnya Mas Aldo di Tronkili ini kan tentang penyerahan rektarnasi jadi kan itu mikirkan tentang keperlangsungan juga keperlangsungan jadi secara nggak langsung juga menggambarkan seseteng ya di sini ya bisa bisa jadi ya terserah lah dari pengapresi kan termasuk masnya sendiri juga apresiasinya terserah sama walaupun nanti jatuhnya berbeda sama saya jadi itu memang kebebasan apresiator betul asik kok tentang rektarnasi cuman mungkin kalau dilihat wah usah yang mulai kayak luka-luka mas ya iya luka-luka 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 ya simbol lah simbol jadi nggak semua yang buruk pasti buruk iya nggak semua yang pasti baik juga bener topnya pasti seneng aku hahaha untuk Mas Aldo sendiri kesannya di collab dengan Dronekili ini art issue seperti apa Mas? sebelum saya mulai kesan saya mau bilang terimakasih dulu Dronekili udah percaya kepada saya untuk mengerjakan artwork untuk merchandise Dronekili terus bangga lah karena Outlapon Artrip masih baru lahir disini oke masih kembali mitri iya kembali mitri hahaha masih barusan masih belum ada setahun sih tapi udah dipertanyaan sama Dronekili oke untuk kesannya Dronekili mengurikan mindset yang berbeda dari sebelumnya perbedaan gimana maksud saya nggak tahu kalau menurut saya mas ya Dronekili ini seperti media 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 portal total iya antara pelaku dan penikmat terus pesan saya tetap konsisten dalam berkarya dalam movement terus kalau nggak salah kemarin Dronekili habis bikin acara wah keren ini pokoknya menurut saya ini keren jalan-jalan ini juga keren kok mas hahaha terima kasih mas sekian Dronekili reduksi record untuk art issue bersama Novaldo laut 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 kita beri sampai sini selamat malam panas umur 5 tahun karena kita mayorit seperti ini terima kasih Terima kasih.